Sama itu keringking cakung Assalamualaikum tulur Jumpa lagi dengan casapiti Rafa Akhrul Ajene Kali ini saya berada di Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamonga Saya disini mau mencari kulineran khas deso Alamannya ini ada di Jalan Raya Kalitengah Lebih tepatnya itu ada di Desa Kuluran Atau lebih tepatnya lagi ada di sebelah penjual bangunan atau material Nah di sebelah kiri saya ini Ada warung baroka milik Bukwis Yang menjual beraneka masakannya Wong Deso Penasaran dengan masakan dan menu dari Bukwis ini? Langsung kita ajar pos Ayo kita masuk Waduh ini menu kok buwan ya banget Buk? Iya nak Ada menu apa aja buat disini Buk? Ini Kepala Manyung Oh Kepala Manyung? Iya Kepala Manyung Waduh kalau di kota terkenal dengan Mangut tuh Mas ya? Iya Mbak? Iya Mangut Nah Mangut Terus ini apa ini Buk? Ini Rawon Rawon? Iya Rawon nak Waduh rawon daging Rek Iya ah Ini Rawon ayam ini? Enggak rawon daging Rawon daging apa ini Buk? Ini kare ayam Jawa Oh kare ayam Jawa Ini pakai ayam Jawa berat sih Iya Kalau nggak ngerti ayam Jawa ayam kampung Ayam kampung Ini apa ini? Ini Balungan Ini spesial lagi Buk Balungan ini loh Masya Allah Kalau satu porsi berapa Buk? Sama nasinya sama teh Rp 15.000 Berarti sama nasi sama teh Rp 15.000 Itu semua menu Buk? Iya Nah ini dengan ibu siapa ini? Sumiska Sumiska? Iya Asli ini Buk? Puluran Desanya namanya apa ini? Puluran Oh Puluran Kecamatan Kali Tengah Sudah lama Buk jualan ini? 6 tahun Sudah 6 tahun? Terus dulunya jualan apa dulunya? Dulu di Surabaya jualan warung ya Oh dulunya di Surabaya juga pernah Berapa tahun di Surabaya? Tahun 80-2009 Wah sudah lama berarti ibu ya? Terus ini ada menu apa lagi ibu? Ini apa itu? Telur ayam Oh telur Telur lutan gitu ibu ya? Terus ini? Ini daun kates Daun kates Hmm gitu ya Tapi kalau pesan bisa ibu ya? Bisa Jadi sebelum hari hari Sampai dulu Iya Terus baru diproses pesan apa Bantung mintanya Oh dengan permintaan Yang pesan Minta apa bisa Enak bos recommended Sampai ingin nopok dimasak Nah Oke ibu ya Saya nanti Tolong dibuatkan Ini Satu porsi balungan Aku Pengen coba balungan lote Oke ibu Terima kasih Oh dikasih pandan ibu ya? Iya Biar wangi gitu ya? Itu beras Itu beras anjar Oh beras anjar Sampai ingin nopok Sampai ingin nopok Nah Aduh balungan ini bos Hmm Kalau gitu saya minta nopok balungannya lagi ibu Iya Nah Oke Oh Dicangkepkan 20 gitu ibu Iya Oke Wah mantap bos Oh bawang goreng Iya Oh Sama nambah itu ibu Sama Sayur apa tadi kok? Turi Sama dikasih Apa sih? Kates Oh sayur kates Iya Sama Nasi Enggak Lagi ini Dikasih telur uritannya saja Jadi sayur kates Ditambah telur uritan Iya Oke Sayur kates Sama kates Sama kates Sama porsi pirog gitu ibu Buk Buk Masa cukup sama? Cukup Cukup bu Ditambah telur uritan saja bu Telurnya saja Telurnya saja Oh ini Sama nyawur bu Oke Oh ada ususnya ibu ya? Bukan usus Apa ini? Ya telur Oh telur Oh telur Oh uritan semua Jadi kita total berapa bu ini bu? 15 Ini 15 Sama 20 35 35 35 Wah 35 35 bos Wah A few moments later Ya ini dulur ya pesan aku Lode balungan campur telur uritan Dari warung bu Ada telur uritan Dan juga ada sayur kates Sama Kalau disini tuh orang bilang tuh Apa ya ini ya? Kayak urak udang gitu loh Nah kayak gini Untuk satu porsi harganya yang standar itu 15 ribu plus ST Karena saya ini nambah balungan Dan juga nambah uritan Dan nambah sayur daun kates kayak gini Ini saya beli 2 piring Ini totalnya 35 ribu Hohoho Murah bos Makanannya uang besok Sebelum saya mencoba gimana rasa dari masakan bu mis ini Saya mau berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Mantap bos Monggo pahalungannya ya empuk gampang dicakot atau gamo ngeplul muat tepuknya ini aku pakai sendok ya aku mau mencoba nasinya ini ya dan ini tadi ya nasinya itu di dalamnya atau di apa ini teremosnya itu dikasih pandan ini tambah harum oh ini lemak-lemaknya kayak gini lemak-lemaknya kayak gini hai 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 ini ya nasinya ini cocok banget buat lode balungan ini tapi rasanya ini pedes banget ya terus guri enak bumbu-bumbunya itu sampai menyatu itu nyumpot banget ya jadi rasanya ini Hai ini saya mencoba ini sayur daun apa kates ya daun kates agak pahit tapi bumbunya itu bisa menetralkan ini jadi pahit-pahit enak terus ada rasa dari udangnya itu juga nyumpot banget jadi ini mantep juga waduh enak banget ini wah makan enak hari ini ini ya karena balungan pakai tangannya jное-kutuk kakuh-kutuk kakuh-kutuk Bata sekarang saya ganti tempat ya nah tadi kan saya disitu nah sekarang saya pindah kesini karena disini tuh enak kalau kurang pedes bisa pedes sendiri ini ada cabai ini kayak gini tuh masih fresh gini nah kita coba ya wah mantap bos ini ya ini siapa terakhir ini siapa terakhir Alhamdulillahirrohmanirrohim ini kita pending dulu ya dan kita makan setelah penutupan tinggal balungannya saja oke telur saya sudah mencoba gimana rasa dari lodeh balungan dari warung bumi sini dari segi rasa juga muante pokoe dan saya juga tadi pesan telur uritan dicampur sama sayur daun kates dan bunganya terus dicampur sama udangnya itu juga muante pokoe pokoe masakannya juga enak view nya juga indah banget dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya dan buat teman-teman yang baru nonton video saya jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya salam kelemangan dari rafa akhlu channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah